Akhirnya gede internasional selesai dan sekarang masuk lagi di partai-partai dari liga-liga Yang pertama ada Chelsea ketemu Burnley dari IPL Yang ini mengecewakan bagian yang sebesar Chelsea Dimana mereka bermain lawan Burnley yang udah 10 pemain Justru mereka gak bisa meraih poin penuhnya Apalagi pelatihnya pun sekalang perni pun juga kena kartu merah Jadi instruksi di pinggir lapangan gak ada Dan di lapangan mereka kurang satu pemain Dan Chelsea gak bisa memanfaatkan itu Lalu MU lawan Brentford Ya MU harus terputus ya Berapa kali klien positifnya ketemu Brentford Imbang 1-1 Gagal memanfaatkan momentum juga Lalu seri A ya kejutan dimana Juventus Harus ke arah dari Lazio 1-1 Ya Juve still Juve Gak punya kreativitas juga Justru Milan ya ketemu Fiorentina Milan berhasil ngelain Phil Dan sekarang mereka masuk ke rang 2 Jauh dari kejutan Juve juga menjauh Barcelona ketemu Las Palmas ya Barcelona tipis 1 gol Mereka sekarang di rang 2 Ya Barcelona ya gue bilang juga sama Gak begitu impresif Dan ketemu Las Palmas harusnya mereka bisa ke 5 gol Oke Sekian Terima kasih